Nah ini berusaha ada yang unik juga, Jelang Idul Arha, Pondok Pesantren di Sukabumi Jawa Barat punya cara yang unik sebelum penyembelihan hewan kurban. Iya, seluruh hewan kurban ini mengikuti lomba fashion show dalam acara festival hewan kurban. Domba-domba ini dirias semenarik mungkin dengan berbagai aksesoris oleh pemiliknya untuk mengikuti lomba fashion show yang digelar di halaman Pondok Pesantren Zikir Alpat, Kota Sukabumi Jawa Barat. Satu persatu domba-domba cantik ini berlenggang-lenggok bank model yang berjalan di atas catwalk di depan dewan juri. Untuk menarik perhatian juri dan penonton, domba-domba peserta fashion show dirias dengan danda dan nyentri. Uniknya beberapa domba mau berjalan dan terpaksa harus didorong atau digendok oleh pemiliknya. Tingkah lucu domba-domba ini mengundang gelang tawa penonton. Maka tiap tahun kita mengadakan lomba merias domba, agar domba yang akan dikurbankan itu dicuci bersih terubu, terlebih dahulu, lalu kemudian dirias, lalu kemudian anak-anak sekolah dan juga SD sampai keguguan tinggi, berlomba-lomba mengingatkan tentang pentingnya berkurban sebagai syarat ajan Islam. Festival kurban ini diikuti perwakilan santri dari berbagai tingkatan. Acara tahunan ini dilakukan agar hewan yang akan disembeli terlebih dahulu dirawat dan dibersihkan para santri. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Bun Setiawan, Anyos melaporkan.